berarti Anda tahu persis peta pemikirannya Anda itu termasuk bidang apa arsitekturnya itu apakah itu historis perspektif atau apa ekonomik perspektif atau lebih kepada pemberdayaan sosial begitu kalau di dalam konteks disertasi saya itu dalam ada historicalnya dan transformasi dari para matman itu prop artinya saya mencoba mengungkap dan mengeksplor bagaimana para matman pada transformasi spasial itu prop itu lebih ke perspektif historis dan sosiologis sebetulnya kalau perspektif sosiologis itu transformasinya yang harus diperkuat kalau transformasi memang menjadi subjeknya maka yang perlu diperjelas terminologinya ya transformasi itu apa kan itu yang penting ya betul ya hanya saja untuk mengkaji formasi dan transformasinya itu pun sudah sudah cukup sudah cukup berat sebetulnya karena di dalam ranah historis fakta-fakta itu akan berbicara narasi dan narasi-narasi itu akan mengungkap transformasi para matmannya itu nanti prop jadi perubahan perubahan dari dari masa bali ago bali bali mula bali ago sampai bali masa kini prop jadi itu ranah-ranah morpologisnya saya tahu saya tahu kalau perspektif historis pasti begitu jadi ada linearitas begitu ya ada linearitas halo Mbak Arum selamat sore selamat menikmati selamat menikmati kalau itu perspektif historis berarti sekaligus ada semacam ya karena transformasinya harus dijelaskan dulu itu tadi perspektif historis saja belum menyangkut pada operasional apa yang dimaksud dengan transformasi itu transformasi itu ada yang bersifat asimilasi ada yang bersifat akulturasi berarti ada yang indigenius arsitek ada yang apa eksterior asimilasi dan saling bertemu begitu maka kalau dari situ saja saya sudah mengerti tinggal Pak Mada mencari apa itu yang dimaksud transformasi sampai kepada operasionalnya yang dibahas dalam transformasi itu apa jadi disebutkan unsur-unsur yang dimaksud transformasi dalam pengertian sosial logis itu manusianya nah di paratman ini apa apakah itu orangnya dan arsiteknya atau itu social movementnya saya tidak tahu jadi perlu dijelaskan itu unit analisisnya ya saya tak ke Bu Arum ya halo selamat sore Bu Arum Assalamualaikum ya tapi suaranya gak terdengar Bu Arum suaranya belum terdengar mungkin perlu diperkeras audionya Pak Mada kan juga gak denger ya suaranya Bu Arum ya Pak Mada nggak denger suaranya Mbak Arum Mbak Arum gak denger halo mana Bu Arum apa perlu bantu Pak nah sudah sekarang sudah sampun ya sekarang sudah itu saya pesanan saya buku manajemen strategis tadi punyanya Bu Arum atau masih ada di toko buku itu saya beli online kurang lebih dua hari lagi itu sampai oke ya nanti dua hari lagi sampai kita konsultasi lagi di zoom seperti ini kita lihat yang punya ini Rob oh ya kalau itu bukan buku babon itu buku teknis saja strategi teknis pengalaman dari penulis untuk manajemen pendidikan tapi yang dimasuk manajemen strategis itu apakah nanti sebagai satu basis untuk mengevaluasi penerapan sistem manajemen pemerintah di dalam upaya melakukan atau melindungi para defable ini atau enggak jadi semacam ya tidak evaluasi tapi kita lebih kepada kajian kritis evaluasi tapi dalam perspektif kritis itu maksudnya begitu ya tapi saya itu ya agak ya berpikir ya karena pekerjaan di belakang Anda itu begitu banyaknya Anda harus punya menyempatkan waktu saya juga mohon maaf kalau mungkin waktu Anda mesti harus setelah jam 22 sudah tutup tokonya ya iya Pak jadi ya bagaimana juga memang memang begitu dan kalau berkomunikasi secara telepati terus-menerus juga saya juga sampai energinya terbatas ya mesti harus ya saling ketemu seperti ini dan ya supaya ada ya semacam dialog yang langsung dan saya ingin Bu Arum memperlihatkan kemajuan-kemajuan jadi tidak hanya berkutat gitu meskipun IQ sedang rendah ya ya bertemu saya begini kan sama dengan kena cas kan kita cas terus ya ketemu dosennya itu ya saya kira akan lebih baik ya dengan Pak Mada Swastika tadi juga sedikit demi sedikit terus kalau itu dibicarakan terus pasti akan ketemu ya mereka yang ya seharusnya punya kesempatan untuk selalu bertemu ya gitu ya kita akhiri dulu karena ini sudah mahrif saya tak mahadipan dulu sampai ketemu lagi ya sewaktu-waktu saya longgar akan saya beritahu oke sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastika Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati